Fatima harus gigit jari setelah menerima panggilan tidak dikenal mengatasnamakan Bank Rakyat Indonesia, BRI. Warga Jalan Parwasal, Pontianak Utara ini diduga telah menjadi korban yang tindak pidana hacking. Hari Selasa kemarin saya menerima telepon mengaku dari Bank BRI Pusat Jakarta yang menyampaikan kalau ada kenaikan di Mbanking, bujar Fatima dalam surat tanda terima pengaduannya di Polda Kalbar, Rabu, tanggal 8 Juni tahun 2022. Selanjutnya, ia mengaku diarahkan untuk mengisi formulir yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp. Dia bilang kalau saya gak mau dinaikan, harus isi formulir yang akan saya kirim lewat Wea. Terus saya isi sesuai formulir yang berada di Wea yang terdiri dari password PIN BRI MO saya, terang Fatima. Pengisian itu, kata Fatima berlanjut dengan pengiriman kode melalui aplikasi yang dikirim oleh pelaku. Selanjutnya pelaku mengiring untuk mengirim kode yang keluar dari aplikasi pada pesan WhatsApp pelaku. Dan ketika itu diketahui laporan SMS dari Mbanking uang saya diambil berturut-turut sampai uang rekening saya habis. Sehingga saya mengalami kerugian sebesar 144.321.162 rupiah. Tegasnya Tagar TKP Pontianak Kortesi Dinda News Editor Tim News